ini bisa sahabat lihat ini cukup lumayan padat sehingga buahnya pun benar-benar kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun sahabat berada Alhamdulillah ya sahabat, hari ini saya masih bisa jalan-jalan lagi ke kebun kelapa sawit dan mengapa saya membawa sahabat ke kebun ini, karena di kebun ini saya akan sedikit menjelaskan sedikit menjelaskan dua kesalahan yang ada di kebun ini ya sahabat jadi buat sahabat yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk sebagai penyembangan saya, dengan cara subscribe like dan share sebagai dukungan kepada channel ini ya sahabat oke sahabat, simak terus videonya, apa itu kesalahannya agar sahabat semua bisa memahami tentang dua kesalahan ini oke, kita lanjut untuk kesalahan yang pertama yang ada di kebun ini yaitu terlalu rapatnya jarak antara tanaman di kebun ini ya sahabat bisa sahabat lihat ini jaraknya cukup sangat rapat yaitu sekitar 4 atau 5 meter saja jarak dari pokok satu ke pokok yang lainnya ini sangat berakibat patal di dalam membudidayakan kelapa sawit ya sahabat karena dengan rapatnya jarak antara tanaman secara tidak langsung pelepah ini tidak akan mekar ya sahabat dan secara otomatis bila pelepah itu tidak mekar buahnya pun tidak akan bisa membesar karena terjepit oleh pelepahnya ya sahabat bisa sahabat lihat ini batangnya sudah lumayan tinggi tapi buahnya masih kecil sahabat seharusnya ini buahnya sudah memasuki BGR 7 sampai 8 kilo ya sahabat bahkan mungkin bisa lebih apabila pemupukannya stabil jadi jarak antara tanaman ini sangat berpengaruh sahabat apalagi apabila yang punya kebun ini sampai kekurangan pupuk ini akan lebih berakibat patah lagi sahabat karena sawit ini sangat raku sekali dengan unsur hara apabila jarak tanamnya terlalu rapat seperti ini otomatis akan akan namanya akan berebut ya untuk mencari makanan ya sahabat dan untuk kesalahan yang kedua yaitu tidak teraturnya jarak tanaman ya sahabat jarak antara tanaman ini tidak mengikuti standar penanaman kelapa sawit seharusnya dalam membudayakan kelapa sawit memakai metode panjang mata lima ya sahabat dan itu tergantung ukurannya berapa tergantung kita membudidayakan varietas apa dan mempunyai pelepah panjang ataupun pendek dan biasanya yang dilakukan bagi petani kelapa sawit yang ada di daerah saya ini mereka sering memakai metode panjang mata lima dengan ukuran 9x9x9 meter ya sahabat mengapa panjang mata lima sangat diperlukan dalam budidaya kelapa sawit karena metode panjang mata lima bila kita lihat dari sudut sisi sebelah sini itu dia akan terlihat lurus dan bila kita lihat sudut disebelahnya juga akan terlihat lurus jadi dimanapun kita melihat itu akan nampak lurus ya sahabat dan untuk metode panjang mata lima ini sebelum kita menanam kelapa sawit sebaiknya kita tentukan dulu barat dan timurnya sahabat mengapa kita harus menutupkan barat dan timurnya karena agar nanti setelah sawit ini besar bayangan dari pohon yang sebelahnya itu tidak menutupi ke pohon yang sebelahnya lagi ya sahabat karena sawit ini sangat memerlukan pencahayaan yang cukup karena bila tidak mendapatkan cahaya yang cukup secara otomatis sawit ini juga perkembangannya akan kurang maksimal sahabat karena pencahayaan matahari itu di pohon kelapa sawit ini yaitu sebagai fotosintesisnya ya sahabat maka dari itu dari jarak tanam sehingga pemancangannya itu harus benar-benar kita pahami ya sahabat jangan asal kita menanam lebih banyak pohon dengan kerapatan yang cukup sangat rapat tetapi hasilnya tidak maksimal untuk kedepannya sahabat karena budidaya sawit ini dengan jangka waktu yang cukup lumayan panjang sahabat yaitu 25 sampai 30 tahun kedepannya apabila kita salah dari awal secara otomatis kedepannya pun tidak akan ada hasilnya sahabat seperti yang sahabat lihat di depan ini ini jaraknya cukup lumayan dekat sahabat seharusnya yang punya kebun ini harus merelakan membuang satu pohon ini sahabat jangan dirawat bisa sahabat lihat ini pelepahnya blur pelepahnya bertumpuk ini sahabat sehingga pelepah ini tidak bisa mekar ya sahabat bisa sahabat lihat tinggi batang sudah 1 meter lebih dari tanah tetapi buahnya masih seperti buah pasir saja sahabat inilah kesalahan yang punya kebun ini pingin banyak batangnya tetapi efek kedepannya tidak dipikirkan sahabat padahal yang kita cari di dalam membudidayakan kelapa sawit ini yaitu kualitas buahnya sahabat bila batangnya itu bagus secara otomatis kualitas buahnya juga akan lebih bagus juga sahabat ini juga rapat semua sahabat jaraknya cukup lumayan dekat gabung kebun hebat kebun kekurangan untuk kebun pemupukan ini akan lebih bahaya lagi ya sahabat apabila jarak tanamnya terlalu rapat jadi buat sahabat semua pesan saya bila sahabat ingin membedayakan kelapa sawit sebelum sahabat menanam kelapa sawit itu sebaiknya sahabat cari tahu dulu bagaimana cara menanam kelapa sawit sudah banyak di channel-channel lain yang membahas tentang bagaimana tata cara menanam kelapa sawit yang benar dengan jarak yang ideal dan hasilnya nanti akan maksimal dan pesan saya juga sebaiknya sahabat sebelum menanam itu pastikan dulu arah barat timur jadi nanti di saat waktu matahari terbit begitu pun matahari terbenam bayangan pohon itu tidak menutupi ke pohon sebelahnya sahabat ini bisa sahabat lihat ini cukup lumayan padat sehingga buahnya pun benar-benar kosong tidak ada yang nampak yang ada buahnya sahabat yang ada buahnya masih seperti buah pasir tidak sesuai dengan tinggi pohonnya sahabat baiklah sahabat mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua yang akan baru saja untuk menanam kebun kelapa sawit sekali lagi saya mohon untuk supportnya sahabat untuk channel ini agar saya bisa semakin semangat untuk memberikan sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan di bidang kebun kelapa sawit oke sahabat saya akhiri videonya wabilahi topiku al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati